Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa'ala ahlihi wa'ala hu'ala hu'aduh. Alhamdulillah mohon maaf, karena perdana mungkin panitia masih belum siap sana-sini, makanya kajiannya terlambat sekitar 22 menit. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik untuk minggu depan kita bisa on time. Ya kita coba, Bapak dan Ibu kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita coba kajian, kita mulai setelah sol tubuh untuk memaksimalkan kajian ini, manfaatnya mudah-mudahan bisa diikuti lebih banyak lagi. Salah dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita, Suri Tala dan kita di dalam kehidupan ini. Baik, kita akan membahas dalam ayat-ayat jihad, ayat-ayat perperangan di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat yang penting sekali untuk kita tadaburi pada saat ini, kita pelajari pada saat ini di tengah kesalahpahaman orang terhadap Islam, di tengah stigma yang memberikan orang kepada Islam sebagai agama yang teroris, agama yang menyenangi kekerasan, dan seterusnya. Maka indah sekali ketika Allah SWT menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perangan di dalam Islam, dan kita sudah membahas di dalam kajian sebelumnya bahwa pada dasarnya perperangan itu adalah sesuatu yang rurad, bukan sesuatu yang asal, artinya Allah SWT bahkan tidak mengizinkan Rasulullah SAW berperang selama 15 tahun. Berdakwah dengan cacian, dengan tekanan, dengan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, namun Rasulullah SAW tetap belum diizinkan sampai dakwah sudah di Madinah dan Rasulullah SAW kemudian diizinkan untuk berperang. Bapak dan rahmati Allah, jadi kita pahami bahwa pada dasarnya perperangan itu bukanlah sesuatu hal yang hukum dasar di dalam Islam, tapi dia adalah sesuatu yang darurat yang harus diambil. Kita pahami bahwa Islam itu diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmatan, sebagai kasih sayang kepada manusia, untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa di dalam kehidupan ini ada dua hal yang tetap eksis, selalu eksis dan saling berusaha untuk lebih dominan di atas yang lain. Yang pertama adalah yang hak, dan yang kedua adalah yang batil. Hak dan batil ini akan eksis. Saling mendominasi, makanya ketika hak tidak kuat, maka dominasi batil akan kuat. Ketika hak tidak mampu melawan, maka hak akan dihabisi oleh kebatilan. Itulah sebabnya Allah SWT mengizinkan peperangan. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk mempertahankan diri siapapun yang tidak, yang hak harus melawan kebatilan tersebut. Inilah ayat-ayat, perhatikan Bapak dan Ibu ayat-ayat tentang perperangan ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas ayat 194, tapi sebelumnya kita ulang beberapa ayat. Jadi kalau mereka perangi kalian, maka perangi dia. Kalau mereka mengusir kalian, maka balik lagi. Usir mereka. Wal fitnah artinya bahwa eksistensi kebatilan, eksistensi kesyirikan yang batik ketika lebih dominan, maka itu akan sangat berat sekali bagi orang-orang yang beriman, bahkan lebih berat daripada langsung dibunuh. Kenapa? Karena kesyirikan akan memaksa orang untuk syirik, kebatilan memaksa orang untuk batil, na'uzbillah. Semua kehidupan akan dihancurkan oleh orang-orang yang di pihak yang batil, kecuali mereka yang berpihak kepada mereka. Maka dikatakan disini, Wal fitnah tu asyaddu minal qatar. Bahwa kesyirikan, penindasan antara orang-orang yang beriman, pemaksaan untuk kufur, dan seterusnya, itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih berat daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kebatilan akan terus menindas dan memaksa. Itulah yang kita pahami, Bapak-Ibu, dalam hakikat hidup hari ini. Mari kita lihat. Bahwa ketika yang hak tidak kuat, maka kebatilan akan merajalela. Ketika yang benar tidak mampu menunjukkan kekuatannya, maka setan akan menunjukkan kekuatannya dengan kebatilan, dengan kemungkaran. Hari ini, orang-orang yang na'udzubillah, di pihak yang batil, yang tidak mengerti agama ini, tidak paham agama ini, menampakkan permusuhan, menampakkan kekuatannya. Apapun yang datang daripada Allah, daripada Islam, daripada Rasulullah SAW, mereka lawan. Dan mereka ingin sekalian nyatakan kami tidak suka. Fenomena hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, misalnya kasus khilafah. Seakan-akan hilafah yang haram. Padahal kasus khilafah itu, ya jelas sudah ada di dalam Al-Quran, dan dikatakan bahwa keberadaan kita di muka bimbi ini adalah halifatul fil-arq. Allah yang menjadikan kita untuk mengambil peran khilafah itu. Tapi ya, su'ul faham itu. Pemahaman yang salah, membuat orang membenci yang seharusnya dia cintai. Membuat orang membuang seharusnya yang mereka jaga. Dan seterusnya. La tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum. Fi. Dan janganlah kalian membunuh mereka, memerangi mereka di masjid haram. Ini tempat suci, tempat haram. Tidak boleh ada perperangan, tidak boleh ada pertumpahan darahan. Kita harus dijaga bahwa tanah suci. Jadi tiga. Waktu bulan haram. Yang kedua adalah tempatnya. Dan yang ketiga, amalnya ketika haram, ketika haji. Ini adalah saat-saat di mana diharamkan perperangan, diharamkan pertumpahan darah. Tetapi, Orang-orang yang di pihak batil, yang tidak takut kepada Allah, tidak pernah memperhatikan, dan tidak pernah mempertimbangkan hukum-hukum Allah, dia tidak peduli. Tidak peduli tanah haram, tidak peduli bulan haram, dan tidak peduli dari sedang melaksanakan ibadah, seperti ibadah haji. Tidak peduli. Maka dikatakan oleh Allah SWT, Wala tuqautiluhum indal masjidil haram. Jangan kalian perangi mereka. Kalian orang yang taat. Kalian orang yang patuh. Kalian orang yang ngerti. Kalian orang yang beragama. Maka jangan lakukan sesuatu yang satunya tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Tapi, ketika mereka menyerang kalian, ketika mereka memaksa kalian untuk angkat senjata, hatta yukotiluh kumbi, sampai mereka mengangkat senjata. Mereka yang dahulu memulai. Mereka yang dahulu, maka pertahankan diri kalian. Lawan untuk mempertahankan eksistensi kebenaran, dan eksistensi pihak yang haram. Itulah balasan bagi orang-orang yang ingkar. Yang dusta kepada hukum Allah. Yang menolak hukum Allah. Kafirin di sini maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak menerima hukum Allah. Ketentuan Allah. Jangan berperang di bulan haram. Jangan berperang di tanah haram. Dan jangan berperang dalam kondisi orang-orang sedang ikhra. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, dari sini kita paham sekali, bahwa tujuan perperangan di dalam Islam adalah untuk mempertahankan eksistensi kebenaran ini. Bukan hanya diri kita. Tapi kebenaran hukum Allah. Teguhnya kebenaran itu adalah sesuatu yang menjadi concern yang paling utama. Dan ketika itu sudah terjadi, stop. Makanya di dalam ayat 92, Allah SWT berfirman, فَإِنِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ فَإِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ Dan apabila mereka berhenti, tidak lagi melakukan penyerangan tersebut, maka Bapak dan Ibu, kita orang-orang yang beriman pun diminta untuk berhenti. Tidak melakukan lagi perperangan itu. Cukup. Mereka berhenti, kita berhenti. Mereka selesai, kita menyelesaikan. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ Sesungguhnya Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, di ayat 193, Allah SWT berfirman, وَقَتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُمْ 191, kemudian di ayat 193, Allah SWT kembali. Dan sebelumnya juga ada, وَقَتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُمْ Bapak dan Ibu ini, وَقَتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُمْ Dan perangilah mereka, angkatlah senjata kalian, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُمْ Jangan sampai terjadi kesirikan, kebatilan, kemungkaran, menjadi eksis atas orang-orang yang beriman, dan menindas, memaksa orang-orang beriman. Bapak dan Ibu yang berahmat ke Allah SWT, ketika kebatilan yang tegak, maka dia akan menindas yang hak. Ketika kaum Quresh begitu kuat di Mekah, maka orang-orang lemah dari kaum Muslimin ditindas, dipaksa. Seperti keluarga Amir, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, dimana satu keluarga disiksa. Bahkan Ibu beliau Sumayyah adalah syahidah yang pertama, wanita syahid yang pertama dalam Islam. Satu keluarga disiksa. Bapak dan Ibu yang dirahmatkan Allah, inilah hukum yang berlaku di dalam kehidupan ini. Maka dikatakan oleh Allah, tegakkan jihad, tegakkan perlawanan untuk memastikan tidak menangnya, tidak eksisnya kebatilan. Jadi kita tidak boleh berdiam diri bahwa dengan alasan bahwa Islam itu agama yang rahmatanil alamin, Islam itu agama yang santu, Islam itu agama yang lembut. Tapi yang terjadi adalah apa? Yang terjadi, kadang-kadang pemahaman ini dimanfaatkan oleh kelompok kebatilan untuk menindas. Makanya, perhatikan Bapak dan Ibu, apa yang terjadi pada saat ini, dimana, dimanapun kaum muslimin, ketika tidak kuat, ditendas. makanya Alhamdulillah, di Indonesia ini kita kemuslimin mayoritas. Tapi siapa jamin bahwa mayoritas ini akan tetap menjadi mayoritas selamanya? Enggak. Ketika kekuatan kita tidak kita pahami sebagai sebuah hal yang harus kita lakukan untuk menegakkan agama ini, kebenaran ini. Dan lalu kata Allah SWT, jadi tujuan berperang itu, wakotiluhum hatta latakuna fitnah. Jadi yang diperangi sebenarnya bukan orangnya, tapi kebatilannya. Ini harus paham banget Bapak dan Ibu yang terakhir tahu. Tapi karena orangnya berpihak kepada kebatilan, maka orangnya terpaksa diperangi. Jadi, tujuan perperangan adalah dua. Yang pertama, hatta latakuna fitnah. Sampai kebatilan, kemungkaran, tidak eksis, tidak tegak dominan di muka bumi. Tidak tegak dominan sehingga mampu menindas. Yang pertama. Yang kedua, wayakunad dinu lillah. Wayakunad dinu lillah. Ini perhatikan Bapak dan Ibu. Dan semestinya agama itu hanya untuk Allah. Ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kekuatan yang harus diakui hanya milik Allah. Ad-dinu lillah. Aturan totalitas kehidupan itu hanya milik Allah. Wayakunad dinu lillah. Ini di pojok kanan diperhatikan. Dan sehingga agama itu, ketaatan itu, komitmen itu hanya diberikan kepada Allah. Makanya tujuan perperangan di dalam Islam adalah sebagaimana ungkapan Ribi bin Amir yang pernah kita sampaikan dan akan kita ulang-ulang terus karena ini akan menjelaskan benar tujuan daripada perperangan itu apa? ikhrajul ibad min ibadatil ibad ilah ibadati Rabbil ibadat. Membebaskan manusia. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia. Kenapa manusia menghambakan dirinya kepada manusia? Kenapa manusia menuhankan manusia? karena tekanan, karena tindas apa paksaan. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah menuhankan manusia kecuali jadi paksa dan ditindas dengan kebodohan dan seterusnya. Jadi yang pertama ikhrajul ibad membebaskan, mengeluarkan mereka. Min ibadatil ibad dari ibadah kepada dari taat komitmen buta, taat buta kepada manusia karena dipaksa karena ditindas karena bahkan diperbudak oleh manusia ila ibadati Rabbil ibad kepada penyembahan ketaatan komitmen kepada Tuhannya seluruh manusia. Itu tujuan. Jadi tujuan perperangan dalam Islam itu tahrirun nas tahrirun nas membebaskan manusia dari penindasan menanduskan manusia dari penjajahan sebagaimana substansi daripada kemerdekaan kita dan kita bangsa Indonesia bangsa yang tidak menerima penindasan dan penjajahan itulah tujuan perperangan dalam Islam. Maka dikatakan oleh Allah SWT Fa'inintahau apabila mereka telah berhenti dari memberikan fitnah dan sudah memberikan komitmen kepada Allah. Fa'inintahau makanya di dalam perang di dalam Islam itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika para pasukan Islam masuk ke satu negeri dia tidak akan membunuh sampai mendeklarasikan musuhnya mendeklarasikan perperangan dia akan memberikan tawaran dua saja tawaran ini pertama adalah masuk Islam untuk memberikan komitmen yang total beragama kepada Allah. Kalau tidak mau tidak apa-apa tapi akui dengan membayar jizyah dan pengakuan itu membuat mereka berada di dalam Zimatul Muslimin yaitu penjagaan daripada kaum kaum Muslimin. Fa'inintahau Fala'udwana illa ala walimin kalau mereka sudah berhenti kalau mereka sudah tidak memerangi lagi kalau mereka sudah mau mengakui maka berhenti cukup. Fala'udwana dan tidak lagi kita memusuhi menyerang menyakiti menghancurkan semua yang tidak ada. Fa'inintah Fala'udwana tidak ada lagi saling menyerang illa ala zalimin kecuali bagi orang-orang yang zalim yang ngotot terus ingin melawat yang ngotot terus ingin berperang yang ngotot terus ingin menghancurkan kaum Muslimin. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka pada mereka orang-orang yang zalim seperti itu orang-orang yang zalim seperti itu tidak masalah untuk dilanjutkan sampai selesai. Jadi diulang sekali lagi tujuannya ada dua yang pertama hatta la ta'kunah fitnah jangan sampai kebatilan kemengkaran kemengkaran perlawanan kepada Allah kebencian kepada Islam keberpihakan kepada syaitan itu yang eksis mereka menjadi fitnah menindas memaksa orang untuk apa namanya berpihak kepada kebatilan dan yang kedua agar agama dalam kehidupan manusia ini hanya diberikan kepada Tuhan yang hak komitmen ketaatan kebatuhan yang paling tinggi hanya diberikan yang utama kepada yang paling tinggi itu Allah SWT hatta ya kunad din lillah sampai orang beragama itu hanya kepada Allah taatnya hanya kepada Allah patuhnya hanya kepada Allah bapak dan ibu yang dirahmati Allah itulah tujuan perperangan di dalam Islam as-shahrul haram bis-shahrul haram wal-huramat kisas bapak dan ibu yang dirahmati Allah as-shahrul haram bis-shahrul haram wal-huramat kisas dikatakan sini bulan haram apabila diperangi di bulan yang diharamkan berperanglah dengan bulan haram balaslah di bulan haram juga jadi kalau mereka menyerang di bulan haram ya balas walaupun di bulan haram walaupun di bulan haram jadi ada 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 tafsir dari ayat ini as-shahrul haram bis-shahrul haram yaitu dalam kasus perjanjian Udaibiyah dan umrah tulqadah jadi mereka ingin berumrah ingin tapi tidak diperbolehkan lalu terjadi perjanjian dengan perjanjian Udaibiyah lalu Allah dan Rasulullah meminta komitmen untuk kembali berumrah sebagaimana yang dituliskan dalam perjanjian itu yaitu tahun depan tahun depan di bulan yang sama maka datanglah para sahabat bersama Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan yang haram itu jadi artinya ada dua yang pertama kalau mereka menghalangimu di bulan haram maka tunaikan nanti di bulan haram berikutnya yang kedua kalau mereka menyerang kamu di bulan haram ya balas gak apa-apa di bulan haram itu kenapa karena tujuan daripada perperangan yang diserang adalah membela diri dan mempertahankan kebenaran wal hurumatuh kisah dan di dalam segala sesuatu yang hurum yang ada yang ada hurmahnya yang ada kemuliaannya kesuciannya haram hurumat hurmah itu adalah kesucian jadi bulan suci bulan yang tidak boleh ada penumahan darah waktu yang apa tempat yang suci tempat yang tidak boleh ada penumahan darah kalau ada tetap ada kisah di dalamnya wal hurumatuh kisah jadi di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT itu ada kisah juga jadi kalau seandainya membunuh di bulan haram sebagaimana di bulan yang lain tetap kita tegakkan kisahnya dan apabila mereka kembali menyerang memusuhi kalian maka seranglah maka seranglah mereka lawanlah mereka sebagaimana mereka menyerang jadi kalau mereka melakukan kekerasan lawan tetapi jangan berlebihan cukup sebagaimana yang mereka lakukan cukup nanti setelah ini kita akan membacakan beberapa adab etika di dalam berperang yang hanya ada di dalam Islam fa'atadu alaihi bimithli ma'atada alaikum wattakullah wa'alamu bapak dan ibu indah banget ternyata perperangan itu tetap lingkainya awalnya dan akhirnya sama apa itu wattakullah takutlah kepada Allah jadi perang itu bapak dan ibu di dalam Islam selalu menjaga ketakutan kepada Allah menjaga semua perintah dan lalangan Allah makanya ada adab-adab yang begitu indah walaupun sudah perang bukan nafsu yang dominan walaupun sudah perang bukan kemarahan yang dominan walaupun sudah perang bukan kebencian tapi perperangan tetap motivasi intinya motivasi asalnya dan tetap menjadi musifat sampai akhirnya adalah apa wattakullah ketakwaan kepada Allah ketakwaan kepada Allah ketakutan kepada Allah untuk tidak melanggar perintahnya untuk tidak meninggalkan perintahnya dan juga untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah subhanahu ta'ala ini keren ini keren banget Bapak dan Ibu pernyataan ketahui 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 sadarilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa Bapak dan Ibu yang rahmati Allah kalau kita perang pengennya apa menang kalau kita pengen menang kira-kira apa syarat mutrak untuk menang kita harus kuat kalau kuat maka kita bisa menang dan salah satu yang paling memungkinkan untuk menang adalah ketika kita bersama dengan yang kuat maka ketika Allah mengatakan wa'alamu wahai orang-orang yang beriman yang terpaksa berperang wahai orang-orang yang beriman yang ingin membela diri kalian sendiri wahai orang-orang yang beriman yang ingin menegakkan kehadilan kebenaran dan ke apa namanya yang hak sesungguhnya kalau kalian berharap kemenangan dalam perang salah satu rumusnya adalah dan tetaplah kalian bersama dengan Allah karena tidak ada kekuatan yang lebih dahsat yang lebih hebat daripada kekuatan Allah maka ketika orang-orang yang beriman ketika orang-orang yang beriman bersama dengan Allah maka tidak ada yang perlu ditakuti siapa yang bisa mengalahkan Allah siapa yang bisa mengecilkan kekuatan Allah enggak ada bapak dan ibu yang dirahmatkan Allah maka cara untuk menang dalam perang adalah bersama Allah bagaimana caranya jadilah orang-orang yang bertakwa yang pertama motivasi perangnya adalah Allah yang pertama motivasi perangnya adalah Allah yang kedua berperang dengan memperhatikan semua yang telah ditentukan oleh Allah dan yang ketiga tujuan perangnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi dua apa itu yang pertama jangan sampai ada kebatilan yang eksis memelawan kebatilan melawan kemungkaran dan yang kedua agar agama ini ketatan ini komitmen yang semestinya ini hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata kunci wahai orang-orang yang berjuang kata kunci bagi orang-orang yang berjuang untuk membeli agama ini tetaplah menjadi orang-orang yang bertakwa karena takwa itulah yang membuat Allah bersama ma'iyatullah disini adalah makna an-nasar bersama Allah artinya adalah ditolong oleh Allah an-nallaha ma'al-muttaqin adalah artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang bertakwa maka cara mendapatkan pertolongan Allah yang paling baik adalah apa jaga ketakwaan tingkatkan ketakwaan jaga ketakwaan dan tingkatkan ketakwaan bapak dan ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala baik kita akan sebelum sebelum kita melanjutkan kita akan bacakan beberapa adab beberapa adab dari apa namanya dari perperangan yang mungkin sebagian sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu bapak dan ibu yang rahmati Allah hebat ya sampai di dalam perang pun ada akhlaknya padahal perperangan itu kan di tengah-tengah perperangan itu yang dominan apa kebencian permusuhan karena kebenci dan musuh itu mendominasi maka akal sehat kadang-kadang gak berjalan makanya dalam perperangan semua mungkin terjadi dan semua dalam tanda petik sebagian orang menghalalkan karena dalam kondisi apa perperangan nah indahnya agama ini makanya perang pun sangat indah ketika kita melihat bagaimana Allah dan Rasulullah salallahu alaihi wasallam menjelaskan berhasiat kepada para sahabat tentang banyak sekali etika akhlak di dalam berperang sehingga perperangan itu menjadi sangat indah sekali tujuannya sangat indah cara berperangnya sangat indah tujuannya membuat kebatilan tidak eksis dan tidak dominan yang kedua memastikan bahwa ketaatan komitmen kepatuhan hanya diberikan kepada Allah maka artinya itu adalah memerdekakan usia dari penindasan sekarang mari kita lihat bapak dan ibu yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beberapa adab yang mungkin sudah saya jelaskan juga dalam pertemuan yang lalu tapi gak apa-apa yang pertama adamul qatlin nisa wasuyuh wal adfal dilarang keras membunuh wanita kecuali wanita yang ikut berperang yang angkat senjata wasuyuh orang-orang tua orang-orang tua yang tidak ikut perang wal adfal dan anak-anak dan anak-anak tidak boleh makanya bapak dan ibu yang dirahwati Allah di dalam perperangan di dalam Islam gak boleh ada pembunuhan terhadap wanita yang tidak ikut berperang orang-orang tua yang tidak terlibat di dalam perperangan atau anak-anak maka dilarang haram hukumnya mengembom semua orang sehingga akhirnya mereka ikut menjadi korban di dalam apa namanya berperangan yang sebagaimana yang terjadi pada saat ini yang berperang adalah apa namanya negara tapi orang-orang sivil ikut mati ikut mati terbunuh dan ketika membunuh pembunuhannya begitu masal ribuan orang bahkan puluhan ribu orang bisa mati dalam seketika seperti misalnya kasus mon atom yang menghancurkan siapapun yang menghancurkan siapapun bahkan orang-orang yang di pihak kita pun akan terbunuh na'udzubillah maka dikatakan disini Adamul qatli nisa wasuyuh wal adfal kata rasulullah sallallahu 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 diantaranya adalah jangan bunuh anak kecil jangan bunuh orang tua yang sepuh jangan anak-anak dan jangan orang yang tiflan itu bayi kemudian sohir anak yang masih kecil dan jangan bunuh wanita itu yang pertama yang kedua adamul kital al-ubbad jangan membunuh orang yang ahli beribadah di tempat ibadah mereka yang beribadah di gereja yang beribadah di senagop yang beribadah di di candi dan seterusnya ketika mereka ada ahli ibadah dengan agamanya masing-masing maka tidak boleh dibunuh Rasulullah SAW bersabda la taktulu ashab la taktulu ashab as-sawami jangan bunuh penghuni-penghuni orang-orang yang beribadah di dalam sawami sinagop-sinagop ya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Rasulullah SAW ketika menyiapkan pasukan untuk di dalam perang Mu'tah Rasulullah SAW bersabda dengan sabda yang luar biasa U'zuu Bismillah fi sabilillah wa qatilu man kafara billah U'zuu wa la taglu wa la tagdiru wa la tumathilu wa la taktul walidan wa wimraatan wa la kabiran fanian wa la mun'azilan bisawma'atin bisawma'ah jadi Rasulullah SAW mengatakan U'zuu Bismillah jadi ketika akan perang maka peranglah kamu dengan nama Allah dan di jalan Allah orang-orang yang memusuhi Allah luar biasa luar biasa peranglah Bismillah dengan nama Allah fi sabilillah dengan tujuan Allah untuk menegakkan agama Allah U'zuu Bismillah fi sabilillah qatilu man kafara billah dan perangilah orang-orang yang memusuhi yang mendustakan Allah yang mendustakan dan memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala U'zuu wa la tagullu perangilah tapi jangan hulu jangan berlebihan jangan berlebihan maksudnya berlebihan berlebihan sikapnya bukan sekedar ingin memerangi tapi ingin menghancurkan semuanya hulu tidak boleh berlebihan Bapak dan Ibu luar biasa perang pun nyatakan tidak boleh apa berlebihan baik lalu yang ketiga yang ke Adamul Qadar Adamul Qadar jadi itu maksudnya jangan memboongi jangan mengkhianati jadi contohnya begini Rasulullah s.a.w. bersabda man ammana rojulan ala dammihi faqotalah fa'ana bari'u minal qatil wa'inkana maktul kafiran man ammana rojulan da apa ala dammihi faqotalah barang siapa yang menyatakan penjaminan terhadap seorang seseorang tawanan perang dia katakan udah kamu aman aku jamin lalu setelah itu orang yang menjamin itu membunuhnya membunuh orang yang dijamin itu udah jangan takut kamu aman aku jamin lalu setelah itu faqotalah lalu dia bunuh itu orang yang dijamin kata Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya ini fa'ana bari'u minal qatil aku berlepas diri darinya dia bukan umatku dia tidak beragama dengan agamaku aku bari aku melepaskan diri daripada dia wa'inkana maktul kafiran walaupun yang dibunuh itu seorang kafir makanya kasus yang populer itu adalah kasus usama walaupun ini bukan bukan apa bukan pengkhianatan tapi usama cuma tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang jadi ketika di dalam satu perperangan di dalam satu perperangan usama bertemu dengan seorang kafir yang kuat yang sampai ingin membunuhnya tapi akhirnya terbalik usama bisa berhasil menang dan ketika akan apa akan ditebas untuk dibunuh orang itu mengatakan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah lalu usama mengatakan kamu masuk mengucapkan itu karena takut dengan pedangku ini ditebas dan matilah lalu ketika peristiwa ini disampaikan kepada rasulullah s.a.w. rasulullah berkata wahai usama kondisimu sebelum membunuh orang tersebut jauh lebih baik daripada setelah membunuhnya luar biasa bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak boleh menipu tidak boleh apa berkhianat dalam artian kalau sudah janji untuk mengamankan amankan gak boleh kamu aku jamin kamu aku jaga lalu setelah itu dia sendiri yang membunuhnya ya tidak boleh dan rasulullah mengatakan aku dengan orang yang bergurusan dan berkhianat seperti itu bari aku gak ada urusan dengan dia aku gak ada urusan dengan dia dan dia tetap menjadi orang yang ren apa namanya dan walaupun orang yang dibunuh itu adalah orang orang kafir baik yang keempat bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adamul ipsat fil arg falam takun hurubul muslimin hurubu takhrib kal hurubil muasira jadi kalau kaum muslimin yang berperang itu dilarang untuk merusak di muka bumi adamul ipsat fil arg gak boleh menghancurkan sesuatu yang gak perlu ya yang ini yang terjadi dalam perperangan sekarang na'udzubillah kalau sudah perang dihabisin diratakan gak peduli apa yang terjadi hari ini di Syria bagaimana dengan kerusakan infrastruktur bagaimana kerusakan rumah membabi buta melemparkan roket yang akhirnya kehancuran yang luar biasa sekali lagi tujuan daripada perperangan di dalam Islam bukan rumah enggak bukan itu bukan bangunannya bukan kotanya bahkan bukan manusianya tapi tujuannya apa kebatilan yang ada pada mereka maka kalau tidak dibutuhkan untuk menghancurkan apapun jangan hancurkan kebatilannya yang diperangi kemungkarannya yang diperangi lalu ketika kemungkaran dan kebatilan itu nempel kepada manusianya maka manusianya diperangi tapi ketika kebatilan hilang maka stop stop untuk memerangi manusianya tidak boleh apa namanya merusak di dalam perperangan sebagaimana yang disampaikan ini dikatakan begini Bapak Nadi Bu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam satu perperangan Abu Bakar as-Siddiq memberikan wasiat kepada pasukannya yaitu pasukan yang dia kirim untuk membuka syabh daerah lalu di dalam wasiatnya itu ada perkataan begini wala tubsidu fil ard dan janganlah merusak di muka bumi wala tugrikan wala tugrikun nan naklan jangan engkau potong apa pohon korma wala tahrikun dan jangan engkau bakar perpohonan tersebut wala ta'kiru bahima dan jangan engkau bunuh binatang-binatang ternak wala sajaratan tusmir dan jangan engkau matikan engkau hancurkan buah mak pohon yang sedang berbuah wala tahdimu bay'ah dan jangan engkau bunuh bangunan jangan engkau hancurkan bangunan ini indah banget aturan di dalam perperangan di dalam islam yaitu yang keempat yang kelima ini unik bapak dan ibu yang dirahmati Allah salah satu yang dianjurkan kepada kaum muslimin ada apa al-infaq al-asir menafkahi mengasih makan kepada tahanan jadi al-infaq al-asir sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-insan dan mereka yang suka sekali memberikan makan ala hubbi dengan sukanya dengan senangnya dengan cintanya kepada siapa yang siapa yang diberi makan miskin orang-orang miskin yatim anak-anak yatim dan yang terakhir adalah asiran dan yang terakhir adalah tawanan makanya bapak dan ibu yang dirahmati Allah salah satu yang baik memberikan makanan kepada tahanan begitu indahnya islam tahanan pun jangan menjadi musuh di dalam perperangan tetapi kalau sudah ditahan maka kita semestinya memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh tahanan tersebut salah satunya adalah memberikan makanan kepada mereka jangan sampai mereka terbunuh dengan cara tidak diberi makan lalu mereka mati kekelaparan al-infak al-asir kebayang ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para ulama bagaimana perang salah apa namanya salah din salah din ayubi yang mengirimkan ini bukan bukan tahanan musuh tapi ketika dia sakit salah din mengirimkan tabib untuk mengobatinya tabib untuk mengobatinya bagaimana seorang muslim ternyata bisa mencari pahala bahkan terhadap musuhnya bahkan terhadap musuhnya dimana kesempatan untuk mendapatkan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak dan ibu yang dirahmati Allah nah ini ini bagus sekali yang ke enam adamu tamzil bil mayid adamu tamzil bil mayid yaitu tidak boleh kalau sudah dibunuh gak boleh disobek lagi dihancurkan dicincang disembeli gak boleh sebagaimana yang terjadi dengan hamzah radiyallahu yang dilakukan oleh hindun ketika hamzah sudah terbunuh hindun kembali mencari jasad kembali mencari jasad dan ketika jasadnya ketemu radiyallahu lalu hatinya jantungnya diambil dan dikunyah bapak dan ibu yang rahmati Allah berperang sekali lagi tujuannya bukan menghancurkan dan menyakiti manusianya tapi kebatilannya dan itu yang tidak terjadi pada hari ini bagaimana perperangan hari ini gila orang yang sudah mati diserek orang yang sudah mati dibakar sama sekali tidak beradab tidak beradab di dalam perperangan itu kepala dipancung lalu ditenteng tenteng dikandalkan di sini jangan sobek jangan sakiti setelah dia mati sudah kuburkan setelah dia mati kuburkan jangan lagi disakiti jangan lagi di sobek dan seterusnya bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala jadi dikatakan di dalam hadis dikatakan asad dunas azaban yaum al-kiamat orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah apa rojulun kotalah nabi kotalah nabi yun au kotalah nabiyan yaitu seseorang yang dibunuh oleh nabi atau dia membunuh nabi jadi orang yang dibunuh nabi atau dia membunuh nabi itu orang yang ter tertinggi terberat azabnya wa imamun dolalah atau pemimpin kesesatan yang mengajak yang memimpin orang tapi menuju kesesatan mengajak orang untuk kafir mengajak orang untuk syirik mengajak orang untuk jauh daripada agama mengajak orang untuk memusuhi dan seterusnya maka imam dolal ini paling berat azabnya dan yang ketiga adalah mumathil mumathil minan mumathilin yaitu orang-orang yang ketika berperang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah suka menyakiti menyakiti mahitnya memotong-motong mengambil ini dan mengambil itu inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah beberapa adab di dalam perperangan maka ketika seseorang yang beriman menenggakkan kebenaran menegakkan agama ini jangan pernah tegakkan kecuali dengan adabnya sekalian supaya orang tahu bahwa Islam ini tidak pernah mengajarkan kekerasan kecuali sebagai sesuatu alat untuk menegakkan kebenaran tersebut membelakan kebenaran tersebut dan menjaga diri kita indah Bapak dan Ibu yang rahmati Allah subhanahu ta'ala ketika perperangan itu dengan adab ketika perperangan itu dengan adab indahnya luar biasa dan itu yang terjadi dengan Rasulullah bersama sahabatnya dan itu juga yang terjadi dengan semua perperangan yang dipimpin oleh seorang muslim yang soleh dan taat orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala dia gak takut dengan kebatilan namun setelah menang dia juga tidak terlalu benci kepada orangnya tapi benci kepada kebatilannya sehingga tidak berlaku berlebihan tidak berlaku berlebihan oleh sebab itu dari sini kita paham sama sekali apa yang terjadi pada hari ini pengeboman dimana-mana yang dengan alasan untuk menghancurkan kebatilan tetapi yang dibom entah siapa juga tidak terjadi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir dengan senjata yang menghancurkan hari ini na'uzbillah ketika diledakkan maka yang akan hancur dasatnya luar biasa perang dalam islam bukan untuk menghancurkan tapi perang dalam islam untuk memastikan yang benar itu yang tegak yang batil itu yang mati dan hilang yang kedua untuk memastikan bahwa agama Allah lah komitmen kepada Allah lah memerdekakan manusia hanya untuk taat dan patuh kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik Bapak dan Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat berikutnya di 195 nanti insya Allah kita akan bahas kenapa karena tema ini tema juga yang sangat menarik sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas baik kalau ada pertanyaan kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan baik yang kepada apa namanya melalui WA nomor WA 8787 itu atau juga langsung diketik di di mana di apa namanya Q&A di webinar kita silahkan kalau ada Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya kalau tidak ada saya ingin bertanya kepada Ustadz Oh ya Ustadz Bismillah saya terkesan dengan dua tokoh perang yang indah dalam Islam Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayubi cuman saya mau tanya ke Ustadz ada perangan pasti mereka terapkan gitu ya sebagai pengikut Rasulullah cuman yang saya lihat ada bedanya itu kalau Muhammad Al-Fatih kan menaklukkan Konstantinopel dan simbol-simbol Kristennya dijadikan masjid misalnya Ayah Sofiyah itu Ustadz nah tapi pada Salahuddin Ayubi bahkan beliau salib hanya salib aja tidak dirusak gitu nah itu mohon penjelasan Ustadz apa kira-kira landasan atau mungkin hadis yang memotivasi kedua tokoh tersebut gitu Ustadz baik terima kasih Pemiranti pertama kepada apa Muhammad Fatih Muhammad Al-Fatih ketika masuk ke mana ke Ayah Sofiyah memang menjadikan tempat itu sebagai masjid dan Alhamdulillah setelah sekitar 80 tahun kemudian kembali pada hari ini Ayah Sofiyah kembali menjadi masjid ini motivasinya untuk memastikan bahwa terjadinya perubahan mendasar di dalam apa namanya daerah atau kekuasaan daripada Konstantinovel dari Kristen kepada Islam kemenangan itu dengan merubah eksistensi satu bangunan yang menjadi simbol walaupun ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke daerah Konstantinovel itu orang-orang yang beragama Kristen dari kaum-kaum apa yang tidak berperang seperti orang tua wanita dan anak kecil diberikan penjagaan dan sama sekali tidak disentuh jadi sekali lagi bahwa untuk memastikan bahwa tempat ini sudah dikuasai sudah dikuasai atau sudah dibebaskan oleh beliau dan ini menjadi sesuatu yang menjadi cita-cita panjang daripada kaum muslimin 8 abad lebih 825 tahun mereka berusaha untuk apa namanya merealisasikan janji Rasulullah S.A.W. Satu Tahanal Konstantini bahwa Konstantinovel pasti akan dibuka lalu yang kedua dengan kasus Salahuddin Ayubi sebenarnya kalau Salahuddin Ayubi juga mirip dengan Muhammad Al-Fatih nah cuman saya lihat Ayubi karena tempat di dalam benteng yang disebut apa namanya Baitul Maqdis itu disitu hidup beberapa agama ada Katolik apa namanya Kristen lalu ada Kristen dengan berbagai itunya berbagai sektanya juga ada Yahudi nah Salahuddin Ayubi tidak menganggu tempat peribadatan mereka tetapi mengembalikan Masjidil Aqsa menjadi miliknya orang yang beriman makanya kalau kita masuk ke apa namanya Masjid 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 yang dibangun Masjid Qiblat atau Masjid Quba Quba Masjid Qiblat itu yang sekarang dipakai untuk sholat kita itu dulu adalah gereja juga dan dirubah juga oleh oleh apa namanya oleh Salahuddin Ayubi sesuatu yang yang bertolak belakang seperti misalnya gambar macan dirubah sedikit sehingga menjadi gambar mawar kalau kita masuk ke Masjid itu akan kita lihat ada beberapa simbol-simbol yang dahulunya simbol-simbol apa Nasrani lalu dirubah untuk menjadi simbol simbol yang netral dan Masjid Qiblat itu yang asalnya adalah milik kaum muslimi lalu dijadiin gereja lalu dibalikin lagi menjadi menjadi masjid begitu juga dengan apa namanya Qubatul Sohra yang berada di tengah itu jadi ibu bahwa yang dibiarkan itu adalah tempat-tempat yang memang menjadi tempat ibadah mereka eksistensi mereka dibiarkan oleh Salahuddin Ayubi tapi tempat yang menjadi simbol kekuasaan yang menjadi simbol bahwa ini daerah dikuasai dan apa namanya tunduk kepada Islam dirubah seperti dua tempat tadi yang pertama adalah Masjid Qiblat yang hari ini orang sering menyebutnya sebagai Masjid Al-Aqsa sebenarnya Masjid Al-Aqsa itu semua areanya dan yang kedua adalah Qubatul Sohra yang di tengah yang ada batunya begitu Allah Alam jadi sebenarnya antara Masjid apa namanya antara Salahuddin Ayubi dengan Muhammad Fatih melakukan hal yang sama dalam kaitan tempat ibadah mereka secara khusus silahkan tetapi sesuatu yang dibutuhkan untuk dipahami sebagai sebuah eksistensi kekuasaan dan siapa yang menguasai maka perlu dirubah sebagaimana jawaban oleh Muhammad Al-Fatih juga Salahuddin Ayubi itu jawaban saya Allah Alam mudah-mudahan bisa bermanfaat ya jasa kelahiran Ustaz ya ada lagi silahkan Bu gak ada baik kalau tidak ada kita cukupkan dahulu insyaallah minggu depan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kajian ini on time jam 5.30 sehingga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terima kasih dan insyaallah ini kajian juga akan ada kita upload ke Youtube maka baga siapa yang tidak sempat untuk ngikuti kajian hari ini bisa juga nanti sekitar jam 10 atau jam berapapun untuk menyaksikannya di Youtube terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih